Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Dian Sesanti, Duta Rumah Belajar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat Alhamdulillah sahabat rumah belajar kita sudah memasuki bulan ramadhan, bulan penuh berkah Taukah kalian para sahabat rumah belajar salah satu amalan di bulan ramadhan adalah bersedekah Sedekah adalah harta dan atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kepentingan bersama Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang dituangkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 271 Ada pun beberapa keistimewaan dari sedekah antara lain Yang pertama adalah sedekah tidak mengurangi harta Sesuai dengan bunyi Quran Surat Sahabat ayat 19 Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantinya Dan dialah pemberi rezeki sebaik-baiknya Yang kedua sedekah dapat menghapus dosa Taukah kalian para sahabat rumah belajar sedekah adalah ibadah yang istimewa Rasulullah pernah bersabda bahwa sedekah itu dapat menghapus dosa seperti air memadamkan api Hadis riwayat Atarwizi Keutamaan sedekah yang ketiga adalah melipat gandakan pahala Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik itu laki-laki maupun perempuan Miscaya akan dilipat gandakan pahalanya bagi mereka Dan bagi mereka pahala yang banyak Sesuai dengan Quran Surat Al-Hadid ayat 18 Demikianlah sahabat rumah belajar beberapa keistimewaan dari sedekah Jangan lupa untuk bersedekah mulai hari ini Sahabat rumah belajar dapat melihat tayangan ini di akun sosial media Baik itu Facebook, Instagram, Twitter maupun Youtube Akhirnya kata sahabat rumah belajar seluruh Indonesia Sampai disini pembahasan kita tentang sedekah Sampai bertemu di pertemuan berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!